Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim, pembahasan soal OSN singkat SMP, mata pelajaran IPA khususnya fisika soal tahun 2010. Kita langsung ke soal nomor 7. Saya screenshot dulu. Saya besarkan. Oke, seorang pemburu dengan mobilnya dan mengejar rusak. Mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Rusak berlari dengan kecepatan 64,8 km per jam. Ketika jarak mobil dan rusak 202 meter, pemburu menembakkan senapannya. Keluruh keluar dengan kecepatan 200 dengan laju 200 meter per sekun. Keluruh mengenai rusak setelah berapa lama. Jadi disini saya gambarkan. Ini mobil pemburunya. Kemudian disini rusaknya. Oke, si mobil ini bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Rusak bergerak dengan kecepatan 64,8 km per jam. Kemudian ketika jarak mobil dengan rusak 202 meter, pemburu tersebut melepaskan peluru. Nah, peluru ini punya kecepatan 200 meter per sekun. Oke, peluru 200 meter per sekun. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus menyamakan kesatuan kecepatan ini di kilometer per jam untuk menjadi meter per sekun. Jadi, yang pertama, P mobil itu 72 km per jam. Kita ubah jadi meter per sekun. 72 km per sekun. Atau, 10 km jadi meter, kalikan 1000 meter per sekun. 600 sekun. Hasilnya adalah 20 meter per sekun. Selanjutnya, kecepatan rusak, yaitu 64,8 km per jam. Dengan cara yang sama, 64,8 x 1.000 meter per 3.600 sekun. Hasilnya adalah 18 meter per sekun. Oke, sehingga di sini, kecepatannya ini setara dengan 20 meter per sekun. Kemudian, di sini setara dengan 18 meter per sekun. Nah, sekarang, kecepatan, karena mobil ini bergerak, maka kecepatan peluru total, kecepatan peluru, karena mobil tersebut bergerak adalah kita tambahkan 200 meter per sekun, ditambah kecepatan mobil 20, sehingga kecepatan totalnya menjadi 220 meter per sekun. Nah, sekarang kita lihat, kecepatan peluru adalah 220 meter per sekun, artinya dalam 1 sekun dia menempuh 220, di sini rusak berlarinya 18 meter per sekun, artinya dalam 1 sekun menempuh 18 sekun. Sekarang, tanpa pakai rumus yang berblit-blit, dalam 1 sekun, si peluru ini akan menempuh jarak 220. Ini akan menempuh jarak 220 meter, sedangkan si rusak dalam waktu 1 sekun akan menempuh jarak 18 meter. Kalau jarak total ini kita tambahkan, 202 plus 18, hasilnya adalah 220 meter. Artinya dengan waktu 1 detik, antara rusak dan peluru ini sudah ketemu. Jadi waktu yang diperlukan peluru untuk sampai mengenai rusak adalah 1 sekun. Maka jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Oke, soal nomor 8, saya screenshot dulu. Oke, soal nomor 8, saya screenshot dulu. Oke, saya ulangi lagi. Oke, copy to clipboard. Kita pastikan. Seorang berada di dalam lift yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan ke atas. Berat orang ini 800 Newton. Tiba-tiba baja penarik lift ini putus sehingga lift jatuh. Gaya normal dari lantai lift pada orang itu sesaat dan sebelum tali baja putus. Ketika sebelum. Maka orang itu berada dalam lift yang naik ke atas dengan V konstan. Artinya disini berlaku hukum 1 Newton. Sehingga gaya normal adalah gaya yang diberikan sebuah alas kepada benda yang ada di atasnya. Nah, dengan arah tegak lurus. Jadi kalau disini dia W nya adalah 800 Newton. Maka gaya normal ke atasnya juga 800 Newton sebelum. Jadi kalau tidak A, maka jawabannya B. Sekarang ketika tali itu putus, maka lift akan bergerak jatuh ke bawah dan orang tersebut juga akan bergerak jatuh ke bawah. Sehingga bisa dikatakan orang ini menjadi satu dengan lift dalam sebuah tinjauan sistem. Artinya kalau di sebelum ini lift ini menahan orang tersebut dan penahannya ini adalah si gaya normal. Maka ketika dia jatuh bebas, maka lift tidak menahan orang tersebut sehingga sesudahnya N nya sama dengan 0. Maka jawabannya disini saya pilih A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya soal nomor 9. Oke, seorang cucu mendorong neneknya di sebuah taman yang berbentuk lingkaran. Taman berbentuk lingkaran. Oke. Taman tersebut punya jari-jari 7 meter. Oke, ini kita 7 meter. Kemudian gaya dorong 20 juta. Terapakah usaha 2 kali putaran. Oke. Usaha itu adalah kekalian antara gaya dengan perpindahan. Oke, perpindahan disini adalah setara 2 kali keliling lingkaran karena 2 putaran. Sekarang kita cari dulu keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Rumisnya adalah 2B kali R. 2 kali 2, 2 per 7 kali 7. Maka, ini bisa dicoret 2 kali 22, 44. 2 kali putaran adalah 88 meter. Sekarang, kita masukkan rumusnya. W sama dengan F kali S, 20 kali 88. Kita kalikan 0, 8 kali 8, 8 kali 2, 16, 1. 8 kali 16, 17, 1760 Joule. Jawabannya adalah yang D. Oke, ini saya sepan dulu. Saya ekspor ke PDF. Jawabannya nomor 7 sampai nomor 9. Sekarang kita buat kol yang baru. Kita masuk ke nomor 10. Sekarang kita Elizabeth. screen-screen suatu gaya konstan besarnya 8 N bekerja pada masa 16 kg kita tulis dulu diketahui F 8 N masa 16 kg jika benda pada awalnya diam, B0 sama dengan 0 maka laju benda tersebut setelah 4 detik mencari kelajuan B B kita jawab sama kita cari percepatan dari rumus hukum kedua Newton F sama dengan M kali A kita cari A sehingga A sama dengan F dibagi M A sama dengan 8 dibagi 16 kita sederhanakan 1 2 0,5 meter per sekon kuadrat kemudian setelah ketemu A sekarang kita cari VT VT sama dengan V0 plus A kali T VT V0 nya 0 plus A nya 0,5 kali T nya 4 VT sama dengan 2 meter per sekon jawabannya B nomor 10 nomor 11 Oke, nomor 11. Perbandingan panjang A dan B, A ini adalah lengan beban, dan B ini adalah lengan kuasa. Adalah 1 banding 2,2. Nilai minum F untuk mengangkat beban B Rp330.000. Berlaku hukum kesebandingan usaha, yaitu F kali LK sama dengan W kali LB. Sekarang kita pindah LK per LB sama dengan LB pindah ke sini, F pindah ke sini jadi W per F. Oke, LK dibanding NB. LK ini yang B, 2,2 banding 1, 330 per F. Sehingga F sama dengan 330 dibagi 2,2. Hasilnya adalah 150 N, jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 12. Seorang petugas kebersihan. mendorong lemari di atas lantai dengan gaya 330 N. Kita gambarkan lemari didorong dengan gaya F 350 N. USF , JK F key толga coś S 6 meter, oke kita langsung kerjakan W sama dengan F kali S, dimana F di sini adalah resultan 350 dikurangi 70 kali 6 350 dikurangi 70, 280 kali 6, sama dengan 0, 8 kali 6, 8, 4, 2 kali 6, 12, tambah 4, 16 1680 J Lanjut ke nomor 13 Terima kasih Oke, nomor 13 Percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram Luas penampang ikan yang tertekan oleh air diatasnya sebesar 6 cm kuadrat, A sama dengan 6 cm kuadrat Oke, kemudian roh air 1 gram per cm kubik, kemudian ketinggiannya adalah 100 dikurangi 15 Atau 85 cm, ini semuanya dalam cm dan gram, maka kita harus ubah dulu ini menjadi Newton per cm per gram Oke, 10, 1 N per 1 kg, kita ubah menjadi Newton per gram menjadi 10 x 1 N per 1000 gram, sehingga menjadi 0,01 N per gram Nah, sekarang kita masukkan rumus tekanan, tekanan itu statis, roh kali g kali h Di mana B itu sendiri adalah F per 6, sehingga F per 6, kali rohnya 1, G nya 0,01, hanya 85 F per 6, sama dengan 0,01 x 85, 0,85 F, sama dengan 0,01 x 6, sama dengan 5 x 603, 8 x 6, 48, 50, 1, 1, 2, hasilnya adalah 5,1 N Oke, kita save dulu Siapa, nomor 10 sampai 13 Nomor 14 Oke, nomor 14 sampai 15, akan saya jadikan 1 Oke, nomor 14 sampai 15, akan saya jadikan 1 Oke, semakin kecil tetesan air, bentuk tetesannya semakin mendekati bentuk bola Untuk suatu nilai volume tertentu dapat dibuktikan bahwa bentuk bola memiliki luas permukaan terkecil dibandingkan dengan bentuk lainnya Bentuk tetesan jad, air yang mendekati bentuk bola itu, terkait dengan konsep Ini terkait dengan kohesi dan adesi Di mana kohesi itu ada ya gaya tarik menarik antar partikel sejenis Sedangkan adesi adalah gaya tarik menarik antar partikel tak sejenis atau berbeda Sehingga kalau cairan itu sampai bentuk lingkaran, maka gaya tarik menarik antar partikelnya ini sangat kuat Sedangkan gaya tarik menarik antara air dengan lantai itu lemah Sehingga yang mempengaruhi adalah konsep kohesi adesi 15, naiknya air pada wibah kapilar karena Ini adalah karena A, gaya adesi antara air dan kaca mampu menarik air ke atas Jadi wibah kapilar begini Di sini, karena saat yang kecilnya, jadi gaya tarik antara air dengan kaca ini lebih kuat daripada air dengan air Sehingga air akan bergerak ke atas Itu jawaban menurut saya Kalau ada kurang kejalanan, mohon maaf Terima kasih, saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh